Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Sestiasitu Yang saya hormati teman-teman media Kami akan menyampaikan Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Yaitu Selasah 23 Mei 2023 Tim Kejaksaan Agung Melalui tim Penyidik Kejaksaan Agung Muda Tidak Pinar Khusus Yaitu pertama pada hari ini Kita juga melakukan Menetapan tersangka Atas nama WP Yang notabene orang swasta Yang dianggap sebagai orang kepercayaan Daripada IHA Yaitu Komisaris PT Sulitik Media Sinergi Yang pada Tanggal 21 kemarin Dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan Di Bandara Yogyakarta Bersangkutan mempunyai Peran dalam perkara ini Yaitu Sebagai orang Yang menghubungkan Pihak-pihak lain yang terkait Dalam proyek ini Kepada Pihak IHA Laku Komisaris PT Sulitik Media Sinergi Yang bersangkutan Dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan Di Rutan Salembah Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dan perkembangan pada hari ini Juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung Dalam hari ini Jasa Bapak-Bapak Tidak Pidanda Khusus Direkturat Kenyidikan Melakukan serangkaian pemeriksaan Terhadap 6 orang Yaitu Saksi GGS Yang kedua Saksi LH Yang ketiga Saksi HEP Yang keempat Saksi EH Yang kelima Saksi WNW Yang keenam Saksi AD Selain itu Kita juga Telah melaksanakan Tab 2 Sebanyak 5 perkara Dari 7 tersangka Yang 2 kemarin Kita lakukan tab 2 Ada senama Tersangka IH Dan tersangka MA Sedangkan Tersangka JGP Dan tersangka WP Yang baru dilakukan Penahanan Dan penangkapan Terhadap yang bersangkutan Baru dalam proses penyidikan Sekian dan terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Om Santi Santi Om Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton